Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan Kali ini gue pengen ngebahas soal kabar kurang sedap ya tentunya untuk timnas U19 Indonesia kita Bahwa salah satu pemain andalan yaitu Marcelo Ferdinand Sudah dipastikan kiprahnya berakhir lebih cepat di piala FF U19 2022 Itu tidak terlepas dari cedera yang dia dapatkan ketika menghadapi Thailand di Stadion Patriot Rabu 6 Juli lalu Ya seperti kita ketahui bahwa di laga tersebut Marcelino yang memang bisa dibilang beberapa kali mendapatkan pelanggaran keras dari lawan Kemudian memang dia punya pergerakan yang begitu eksplosif sepanjang bawah pertama Hingga akhirnya dalam suatu momen, kalau tidak salah di menit ke-30 atau 40-an gitu, 41-an Dia akhirnya mengalami cedera ketarik seperti cedera hamstring ya gitu Kelihatannya seperti cedera hamstring Kemudian dia terpaksa harus digantikan lebih cepat di menjelang akhirnya babak pertama tersebut Dan akhirnya setelah melalui masa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter dari PSSI Akhirnya diketahui bahwa Marcelino Ferdinand harus absen sekitar 1-2 bulan ya dalam masa penyembuhannya gitu Jadi artinya dia tidak bisa meneruskan lagi kiprahnya di turnamen PLF Fus 19-2022 yang saat ini sedang berlangsung Nah, kalau menurut keterangan dari dokter Sharif Alwi ya Head of Medical PSSI gitu Bahwa Marcelino itu berdasarkan hasil MRI yang dilakukan Dia mengalami ruptur parsial Ototnya itu cukup dalam dengan panjang 10 cm Dan lebar 1,7 cm gitu Nah, ini menurut dia yang dibilang masa penyembuhannya membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan gitu Nah, PSSI sendiri juga mengambil kebijakan tentunya mengambil tanggung jawab penuh gitu Untuk pemulihan dari Marcelino Ferdinand Segala biaya pengobatannya tentunya akan ditanggung oleh PSSI hingga dia sembuh gitu Yang mungkin akan menjadi sebuah kerugian adalah Di piala FF U19 ini memang bisa dibilang Marcelino Ferdinand adalah motor ya Permainan dari tim U19 kita yang dilatih oleh Sintayong gitu Emang kita ketahui bahwa ketika menang lawan Brunei Darussalam ya di laga sebelumnya melawan Thailand gitu Di laga kedua maksudnya Mereka berhasil menang 7-0 Kemudian Marcelino Ferdinand disitu juga tampil sangat luar biasa di bawah pertama hingga akhirnya Ketika dia diganti permainan tim Nas tuh U19 berubah gitu Seperti tidak terlalu berkembang lah gitu bisa dibilang Dan akhirnya ketika menghadapi Thailand kemarin juga Marcelino menunjukkan kembali bahwa dia memang memiliki peran yang sangat vital Yang akhirnya mungkin menjadi incaran juga gitu untuk para pemain Thailand menjegal pergerakannya dia gitu Dan ya seperti kita tahu ya akhirnya Marcelino mengalami cedera Dan mudah-mudahan Kut Sintayong juga bisa menemukan peganti dari Marcelino Ferdinand gitu Bahkan Kut Sintayong sendiri mengakui bahwa tidak mudah untuk mencari siapa pengganti dari Marcelino gitu Harus dipikirkan terlebih dahulu gitu Siapa aja yang mungkin bisa menjadi pengganti dari Marcelino Tapi ada beberapa nama ya kalau dari squad yang ada saat ini gitu Kalau gue pikir apa namanya Ada beberapa pemain yang bisa menjadi pengganti dari Marcelino Ferdinand gitu Yang mungkin diantaranya adalah Zanadin Faris Pemain yang mencuat bersama dengan apa namanya Persisolo di Piala Presiden gitu Kita harapkan Zanadin Faris juga bisa menjawab kepercayaan yang diberikan gitu Dan mungkin kalau misalkan perannya adalah gelandang bertahan gitu Ya bisa dibilang ada beberapa nama juga yaitu salah satunya mungkin ya Dimas Juliano Pamungkas gitu Ataupun mungkin beberapa nama lainnya ya yang bisa dimaksimalkan oleh Kut Sintayong Mungkin itu dulu dari gue tentang cedaranya Marcelino Ferdinand Mudah-mudahan Marcelino bisa cepat pulih dan bisa kembali ke lapangan hijau segera Untuk bisa memperkuat timnya Persembaya dan juga tim NAS U19 ataupun tim NAS Indonesia lagi Sekian dulu dari gue terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi